Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sahabatku sekalian, rekan-rekan seperjuangan Justice Monitor dimanapun Panjangan berada, jumpa kembali dalam program Aspirasi. Berbicara tentang BBM, harga punya termasuk subsidinya seperti tidak ada habis-habisnya. Dan kita tahu bahwa BBM ini adalah hajat hidup orang banyak. Sehingga pasti problem di dalamnya akan menimbulkan dampak untuk sektor-sektor kehidupan masyarakat yang lainnya. Ya, pemerintah sedang menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi atau kompensasi di SPBU. Langkah ini ditujukan agar konsumsi BBM subsidi seperti pertalet hingga solar tepat sasaran. Nantinya pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan diseleksi melalui sistem seperti platform MyPertamina. Sebenarnya ini sudah tergambarkan berapa waktu yang lalu tapi implementasinya mungkin belum optimal dan ke depan akan dioptimalkan lagi dengan alasan katanya supaya subsidi terkait dengan pertalite dan solar ini bisa tepat sasaran. Nah, hal itu tertuang di dalam revisi peraturan presiden, terpres, nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan yang diproyeksikan dapat tuntas sekitar Januari sampai Februari tahun ini, 2023. Aturan ini disiapkan pemerintah menganut prinsip subsidi tepat guna. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pemerintah telah menggelontorkan Rp551,2 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi BBM di tahun 2022. Kita tahu subsidi itu langsung kepada rakyat sementara kompensasi itu harga yang harus digantikan kepada Pertamina karena Pertamina menjual dengan harga internasional dengan konteks apa yang dia miliki hari ini sehingga harus dikompensasi dengan BBM di tahun 2022. Kumulatifnya Rp551,2 triliun. Angka ini merupakan angka sementara sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Angka ini kata Sri Mulyani jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN tahun 2022 awal maupun pas keadanya revisi melalui Perpres nomor 98 tahun 2022. Ya, Sri Mulyani menyampaikan pada 3 Januari 2023 dalam konferensi pers APBN kita itu disampaikan kira-kira begini redaksinya. Kita lihat subsidi kompensasi mencapai Rp551,2 triliun bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu yaitu subsidi kompensasi akan melonjak ke Rp502,3 triliun. Clear ya? Jadi angkanya itu ternyata secara faktual jauh lebih tinggi daripada apa yang dianggarkan di APBN. Subsidi yang disebutkan Sri Mulyani tersebut besar sekali. Tapi apakah itu angka aktual yang terjadi dalam APBN 2022? Bisa jadi itu sinyal elemen ya sinyal elemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara signifikan mengakibatkan angka subsidi itu membengkak secara tidak wajar. Jadi ada peluang angka subsidi itu bisa membengkak dalam jumlah yang lebih besar lagi. Ya, kita tahu bahwa harga minyak itu tampaknya bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi kita hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Kita tahu bahwa harga minyak dunia itu memang mengalami fluktuatif, naik dan turun. Dan saat ini terus mengalami penurunan bahkan di perdagangan direntang sekitar 72,56 USD per barrel hingga 75,55 USD per barrel. Ya, kurang lebih 70-an lah USD per barrel. Ini pada Senin 9 Januari 2023. Artinya, kalau logikanya harga minyak dunia itu turun, subsidi itu kan jadi turun gitu. Dan harga bisa turun juga gitu kan akhirnya kalau logikanya dipakai. Tapi sepertinya harga minyak dunia yang sedang turun ini bukan satu-satunya penyebab yang menyebabkan subsidi itu membengkak akhirnya. Patut diduga. Ini sekali lagi ya. Patut diduga itu sangat besar kemungkinannya adalah karena nilai tukar rupiah. Mengapa nilai tukar rupiah? Karena nilai tukar rupiah adalah faktor utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia, nilai tukar rupiah Indonesia itu hampir mendekati kondisi pada krisis tahun 1998. Kedepan bahkan nilai tukar kita ini atau nilai tukar rupiah ini akan memburuk melewati level krusial yang pernah memporandakan negeri ini pada tahun 1998. Ini dugaan beberapa kalangan ekonom. Pada era pemerintahan SBY 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap US Dollar itu berada pada kisaran rata-rata 7.000 sampai 8.000 apa namanya, 7.000 sampai 8.000 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Sementara rata-rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi itu sudah antara 14.000 sampai 15.000 per US Dollar. Artinya lompatannya hampir dua kali lipat. Peluang naik itu juga sangat tinggi sekali. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi tahun lalu bahwa subsidi BBM itu bisa mencapai apa namanya sekitar 700 triliun ya. Saat ini 1 dolar Amerika Serikat itu sama dengan 15.588 rupiah. Anda bisa bayangkan. Bisa jadi nanti terjadi jika apa, Anda bisa bayangkan jika nanti itu krus rupiah misalnya naik di 20.000 sampai 25.000 rupiah per US Dollar. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar rupiah Indonesia ini sekarang telah turun separuh dibandingkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau pemerintahan ke depan itu turun sepertiga saja dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin bahwa rupiah itu bisa tembus ya sampai sekitar 20.000 sampai 25.000 rupiah per US Dollar. Kalau itu terjadi Anda bisa bayangkan berapa kenaikan harga subsidi yang ada pada Pertalit ataupun Solar BBM yang dinikmati oleh masyarakat. Ini problem luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi ternyata problem yang kita pikir bahwa turunnya harga minyak dunia seharusnya kan subsidi menjadi turun. Ternyata tidak. Ternyata ada faktor yang sangat mengerikan lagi yaitu faktor nilai tukar rupiah. Kita tahu rupiah tidak memiliki harga di tengah kondisi seperti sekarang ini. Ada pertanyaan kemudian. Mengapa kurs ini bisa merosot begitu besar? Kenapa kurs rupiah itu bisa merosot begitu besar? Bisa. Tahun ini 2023 devisa Indonesia itu menurun 12 miliar dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia itu berkurang 13 miliar dolar dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius. Apa yang terjadi pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambali APBN. Sementara capital outflow tidak bisa ditahan karena membiayai impor dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar kita akhirnya karena itu. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah kita negeri kita ini seperti tidak mampu dan tidak berdaya dalam kondisi seperti saat ini. Apakah ini signal agar masyarakat Indonesia bersiap-siap menyongsong kejatuhan nilai tukar rupiah? Apakah pemain keuangan kelas dunia menikmatinya? Apakah rumor bahwa bandit-bandit keuangan di Indonesia itu bersiap tidak menyimpan harta mereka dalam bentuk rupiah? Mereka mendapatkan keuntungan besar dari ekspor komoditas yang begitu rupa tapi ternyata mereka tidak menyimpan uang dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk dolar dan itu outflow di luar kontak Indonesia. Apakah ini benar? Ya waktu akan menjawabnya. Ya saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa pemerintah sedang berupaya hari ini agar subsidi BBM itu tepat sasaran sehingga subsidi BBM di SPBU akan coba dikurangi dengan platform seperti MyPertamina. Oke dan ini adalah bagian dari proses untuk memenuhi revisi dari peraturan presiden revisi dari peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran BBM oke dan tapi kita bertanya-tanya kenapa kok subsidi itu begitu tinggi sekali di masa tahun 2022 Sri Mulyani menyebutkan sudah mencapai pada angka 551,2 triliun untuk subsidi BBM dari rancangannya itu 502 tapi ternyata naik di angka 551,2 triliun selama tahun 2022 kalau Pak Jokowi memperkirakan bisa sampai 700 triliun rupiah dan subsidi ini akan terus naik berarti apa kalau harga minyak dunia turun seharusnya kan subsidi turun ternyata tidak berarti ada faktor lain yang menyebabkan itu masalah apa itu faktor nilai tukar rupiah yang saat ini sudah dua kali lipat dibanding masa SBI sekarang sudah mencapai 14.000 rupiah sampai 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dan apakah ini tidak mungkin naik lagi mungkin saja karena sekarang ini devisi Indonesia menurun kemudian utang Indonesia berkurang berarti kan kita harus membayarnya dengan dolar kemudian terpaksa kita juga harus impor sehingga menyebabkan dolar keluar ditambah juga capital outflow dolar-dolar keluar karena kondisi seperti sekarang ini the pet apa namanya suku bunganya naik dan lain sebagainya ditambah ada dugaan kuat bandit-bandit keuangan yang mendapatkan keuntungan besar dari harga komoditas yang ada ini malah menyimpan uangnya dalam bentuk dolar bukan di Indonesia tapi di luar negeri inilah yang menjadi sebuah tantangan luar biasa sehingga anda bisa bayangkan kalau kemudian nilai tukarnya semakin meningkat mungkin bisa tembus sampai 20 ribu rupiah sampai 25 ribu rupiah per US dollar berapa subsidi yang harus dibebankan kepada pemerintah hari ini berat memang kita tunggu jawabannya tapi hari ini kita menjadi sadar bagaimana dominasi Amerika Serikat dengan dolarnya yang menyebabkan rupiah terpuruk tidak mulai tidak memiliki nilai sama sekali kenapa itu terjadi fiat money negeri ini membangun mata uangnya tidak berbasis kas emas dan perak sehingga muja digoncangkan oleh pihak lain terutama oleh dolar Amerika Serikat ditambah juga fluktuasi pasar berjangka yang terjadi di tengah-tengah kita yang tidak bisa dikendalikan juga walaupun sekarang harganya sudah agak sedikit turun tetapi ternyata nilai tukar rupiah yang menyebabkan subsidi itu membengkak sampai jumlah yang sangat tinggi kita tunggu jawabannya dan semoga ini menjadi pemantik penting agar kita terinspirasi bahwa negeri kita sedang tidak baik baik saja matur duun demikian para pemirsa channel justice monitor sedikit yang kami sampaikan semoga bermanfaat buat panjang dengan kita jumpa lagi di channel yang sama dan jangan lupa untuk subscribe like dan klik tombol lonceng di bawah ini matur duun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati